Kasus tentang pengungsi rohnya, saya ingin tanya bagaimana sikap Bapak dan strategi Bapak dalam memberikan keadilan dan kesetaraan buat mereka. Perstateless, kita pernah mengalami di Jakarta banyak pengungsi dari Afganistan yang berada di sini. Kami melihat satu sisi negara Indonesia memiliki peran di dalam menciptakan perdamaian dunia, itu salah satu perintah konstitusi kita. Dan sebagai warga dunia, kita ambil tanggung jawab. Ketika ada orang stateless datang ke tanah kita, maka kita melakukan aktivitas kemanusiaan. Karena mereka adalah sesama manusia yang kita punya tanggung jawab. Nah untuk melakukan itu, kita harus siapkan tempat khusus agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada. Karena begitu digabungkan muncul problem. Nah sekarang kita nampaknya ke depan harus sudah menyiapkan tempat yang semi permanen. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa seperti ini kelihatannya akan berulang-ulang terjadi. Dan ketika berulang-ulang terjadi kita harus siap nih, antisipasi. Secara anggaran memungkinkan, hanya ada kemauan atau tidak. Kalau menurut saya disiapkan tempat khusus untuk itu sehingga mereka terlindungi, tapi kita juga masyarakat tidak terganggu. Terima kasih.